Intro Saya berada di Pulau Sanktorini, Yunani dan dari pulau ini saya menyampaikan inspirasi untuk keluarga Indonesia bahagia. Saya selamat berjumpa dalam program pelajaran serial Menjadi Seorang Istri. Nah sebelum saya membahasnya, istri saya terlebih dahulu akan menyampaikan sebuah insight singkat apa yang penting, esensial yang harus ada dalam seorang istri yang akan membahagiakan suami. Nah setelah itu saya akan bahas dalam program Inspirasi 5 Menit ini. Amsal 31 R12 Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang hidupnya. Istri yang baik mendukung suami, dukung cita-cita dan impian suami, berikan kata-kata dorongan, ciptakan suasana yang menyenangkan, dan berikan dia support sehingga suami merasakan istrinya istri yang baik, seorang penolong yang baik. Nah gimana caranya kalau punya suami tidak baik, lalu kita harus menjadi istri yang baik. Itulah kuncinya, itulah seninya. Kalau ibu punya suami yang tidak baik dan harus menjadi istri yang baik, maka tidak ada cara lain, ibu harus memenuhi hatinya dengan kebaikan. Dan kebaikan yang terbaik adalah kebaikan Tuhan. Karena itu ibu perlu merasakan pengampunan Tuhan, penerimaan dari Tuhan, bahwa Tuhan menerima ibu apa adanya, mengampuni ibu, mempermuliakan, menguduskan, melayakkan untuk melayani, bahwa itu ibu berharga di hadapan Tuhan. Ini semuanya ada di dalam firmannya. Karena itu kalau ibu bergaul dengan firman, ibu akan menemukan betapa berharganya, mulianya ibu di hadapan Tuhan. Ibu merasakan kasih Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, itu kekuatan yang luar biasa untuk bisa berperan sebagai istri yang baik. Karena seorang istri kadang punya suami, kayak Herodes, kasar, galak, kejam. Nah, bagaimana menjadi istri yang baik kalau bisa merasakan kebaikan Tuhan. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Sanktorini Yunani untuk keluarga Indonesia bahagia. Salam dasyat, luar biasa! Terima kasih telah menonton!